Intro Antrian panjang terlihat di halapan maku Batalion A Pelopor Satperibopolda Sulsel saat ratusan warga rela mengantri mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin massal gratis. Membeludaknya antusias masyarakat, membicu terjadinya kerumunan, seluruh warga yang hadir pun rela berdesak-desakan dan tak ada lagi jarak satu sama lain. Untuk mempercepat proses pendaftaran beberapa personil mendatangi satu-satu warga untuk memandu mengisi formulir dengan benar. Bertepatan hari ulang tahun Satuan Pelopor Korbrimopolda Sulsel menyiapkan 3.000 dosis vaksin Sinovac atau AstraZeneca yang berlangsung selama 2 hari. Langkah hari ulang tahun ini kami melaksanakan vaksinasi massal yang berlangsung selama 2 hari. Dimana vaksinasi ini merupakan kelanjutan dari vaksinasi AstraZeneca yang telah kami lakukan pada tanggal 1 Juli kemarin. Dimana hari ini adalah jatuh temponya sehingga kami laksanakan vaksinasi massal ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-62 pelopor seluruh Indonesia. Persyaratan pun cukup mudah. Warga hanya wajib membawa fotokopi KTP untuk di-input ke dalam sistem. Warga yang dinyatakan layak mendapatkan suntikan pertama vaksin Sinovac setelah melalui tahap screening, pemeriksaan kesehatan, diwajibkan datang 14 hari ke depan. Sementara penyuntikan dosis vaksin AstraZeneca hanya menerima vaksin dosis kedua.